Tidak sedikit orang yang beranggapan ular anakonda merupakan ular terbesar yang masih hidup hingga saat ini. Namun ternyata ada ular yang lebih besar lagi dari anakonda, yaitu ular legendaris titanoboa yang merupakan hewan reptil besar dan kuat. Dilansir dari National Geographic, tubuh titanoboa yang sangat besar ini memungkinkannya untuk memangsa hewan berukuran besar. Hewan itu tumbuh subur di hutan tropis Amerika Selatan sekitar 5 juta tahun setelah kepunahan dinosaurus. Spesies prasejarah diperkirakan memiliki berat lebih dari 1,3 ton. Ini hampir 30 kali lebih berat dari anakonda, spesies ular terbesar yang hidup saat ini. Dengan demikian, titanoboa bukan hanya ular terbesar dalam sejarah, tetapi juga vertebrata terbesar yang hidup di darat setelah kematian dinosaurus. Titanoboa dapat dengan mudah memangsa kura-kura dan buaya purba yang tinggal di satu habitat yang sama dengan dirinya. Para ilmuwan percaya kalau titanoba ini bisa mencapai ukuran yang sangat besar karena habitatnya. Habitat titanoboa ini memiliki suhu yang sangat hangat, jauh lebih hangat daripada suhu sekarang. Suhu tubuh reptil seperti titanoba ini bergantung pada suhu lingkungan dan bisa menjadi sangat besar sebelum metabolisme melambat. Seekor ular yang hidup di iklim hangat dapat tumbuh besar karena suhu yang lebih tinggi mendukung masanya yang lebih besar. Ular titanoboa ini diidentifikasi dari beberapa fosil yang telah berumur 58 juta hingga 60 juta tahun yang lalu. Ular titanoboa ini pertama kali diidentifikasi pada tahun 2009, sekitar 5 tahun setelah ditemukan dari bebatuan di Tambang Batubara, Kolombia. Analisis struktur tengkorak dan gigi titanoboa menunjukkan adanya spesialisasi memakan buaya raksasa. Habitat titanoboa terutama di cekungan Amazon yang sulit diakses, membuatnya tidak sering bersinggungan dengan manusia. Namun, jika titanoboa masih eksis, kemungkinan besar kita akan menemukan jejak-jejaknya. Ular titanoboa dengan misteri dan keberadaannya yang menghebohkan ini. Kita tidak mungkin melihat titanoboa secara langsung, fosil dan penelitian terus membantu kita memahami kehidupan dan lingkungan di masa lalu yang membentuk dunia kita saat ini. Semakin dalam kita menggali, semakin banyak misteri yang terungkap dan titanoboa tetap menjadi salah satu keajaiban alam yang menggetarkan dunia. Nah sobat, bagaimana menurut kalian tentang ular terbesar di dunia ini? Jangan lupa berikan komentar kalian di bawah ini ya. Jangan lupa berikan komentar.